Pemirsa Kompolnas mendatangi Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kedatangan Kompolnas untuk memastikan bahwa proses penyelidikan kasus Vina dan Eki berjalan sesuai prosedur. Rombongan Kompolnas dipimpin Ketua Harian Benny Mamoto tiba di Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol de Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamisore. Kedatangan Kompolnas untuk memastikan proses penanganan kasus Vina Cirebon. Usai berdiskusi sekitar 4 jam dengan penyidik di Treskrim Umum Pol de Jawa Barat, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menyatakan bahwa Kompolnas telah berkoordinasi dengan pengawas eksternal lainnya. Dan kesimpulan sementara bahwa seluruh proses penyidikan sudah sesuai prosedur. Jadi kami tentunya mengecek dari tahapan yang dilakukan, kemudian apa saja yang dilakukan, pendekatan secara saintifik, apa saja yang dilakukan, dan lainnya. Namun, bicara makamah substansi itu akan dikembangkan. Semua orang berhak untuk berpendapat. Tetapi, apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh pengawas eksternal, itu semua ada pertanggung jawaban. Jauh di itu. Dari kompolnas mengembangkan jauh-jauh atau tidak, Pak? Tapi, lihat prosedurnya sesuai atau tidak. Lihat teknis pemutiannya sejauh mana dan sebagainya. Jadi, itu semua kami sudah terima dan itu nanti akan dibilang di pengadilan. Sementara untuk pengawas internal kompolnas masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Ituasum dan Div Propam Mabes Polri. Kompolnas akan terus melakukan supervisi proses hukum yang menjerat bagi setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Iki ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ujibrayitno, Ainyus, Pelaporkan.